Intro Halo sahabat Indozone Kasus pembunuhan selalu jadi tragedi yang mengerikan bagi siapapun Terlebih bila tindakan kriminal tersebut terjadi secara berantai dan memiliki kisah yang gak hanya bikin hati miris tapi juga bikin bulu kuduk merinding Ada sejumlah tokoh nyata pembunuh berantai dari berbagai negara yang nama dan cerita kesadisannya dikenal hingga kemanapun Nah, pada video kali ini Indozone akan bahas pembunuh berantai paling mengerikan yang kamu harus tahu Tapi sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya dan klik notification button biar kamu gak ketinggalan video-video menarik lainnya John Wayne Gacy Film horor tentang badut yang memangsa anak-anak ini serem banget kan? Kebayang gak sih kalau cerita tersebut ada kehidupan nyata? Tinggal di pinggiran kota Chicago pria yang ramah dan sering tampil sebagai badut di pesta anak-anak ini menyembunyikan sisi yang amat mengerikan Sosok John Wayne Gacy yang sadis baru terungkap ketika tahun 1978 ada seorang bocah laki-laki berusia 15 tahun menghilang Dan terakhir, bocah tersebut terlihat sedang bersama Gacy Oleh karenanya, polisi melakukan penggeledahan ke rumahnya dan ditemukan sejumlah pakaian milik beberapa pemuda yang sebelumnya dilaporkan lebih dahulu menghilang Ketika polisi turun ke lantai bawah rumahnya mereka dikejutkan dengan penemuan mayat 29 anak laki-laki dan remaja yang membusuk yang telah diperkuasa dan dibunuh oleh Gacy Pembunuh sadis tersebut juga mengakui kalau sudah membunuh beberapa pria dan membuang jasadnya ke danau Atas perbuatannya, ia dieksekusi dan disuntik mati pada tahun 1994 Ih, ngeri banget ya sahabat Indozone Ted Bundy Memiliki nama lengkap Theodore Bundy Pria yang memiliki paras tampan berpendidikan tinggi ini membuat orang yang melihatnya tak menyangka kalau ia adalah pembunuh berantai yang begitu kejam Kekejamannya tersebut Bahkan dibuat serial oleh Netflix bertajuk Conversation with the Killer The Ted Bundy Tapes Lulus dari University of Washington Ted Bundy melakukan pembunuhan pertamanya di Seattle pada tahun 1966 Tidak sampai disitu ia telah membunuh 30 perempuan dalam kurun waktu 4 tahun Dari tahun 1974 sampai 1978 Bahkan, polisi memperkirakan korbannya melebihi angka tersebut Yang mengerikan, ditemukannya beberapa kepala korban di apartemen milik Bundy Ia tidak hanya mengumpulkan bagian tubuh korbannya Bundy juga menyutubi jasad korban yang telah dibunuhnya Kekejaman yang dilakukannya ini kabarnya berawal dari rasa dendamnya karena diputusin mantan kekasihnya yang bernama Brooks Dan membuat Bundy melampiaskan amarahnya pada wanita-wanita yang memiliki kemiripan fisik dengan mantannya itu Setelah kejahatannya terungkap, akhirnya kekejaman Ted Bundy berakhir dengan disedrum mati di penjar Florida pada 24 Januari 1989 Belle Gunness Merupakan putri seorang tukang batu dan menjalani masa kecil sulit karena berasal dari keluarga yang tidak mampu Wanita yang dikenal dengan sebutan Lady Bluebird ini sempat mengelola toko permen bersama suaminya Pada tahun 1900, toko tersebut terbakar secara misterius dan suaminya meninggal dunia Kematian suaminya membuat Belle mendapat klaim asuransi kematian dengan jumlah yang cukup besar dan ia membeli pertanian di La Porte, Indiana Tak lama, ia menikah lagi dan hanya berserang 8 bulan suami keduanya itu meninggal dunia Setelah kematian suami keduanya, Belle rutin memasang iklan di surat kabar Di surat kabar itu, ia mengatakan ingin mencari pendamping hidup dengan persyaratan bahwa calon pelamar harus mengunjungi pertaniannya di Indiana Akhirnya, pria-pria yang percaya hal tersebut menjadi korban pembunuhan berantai Belle Gunness Dan hanya satu yang berhasil keluar hidup-hidup Ia melatihkan diri dan menceritakan kalau melihat Gunness berdiri di hadapannya dan begitu menyeramkan Pada tahun 1908, terjadi kebakaran di lahan pertanian milik Belle Gunness Dan yang mengejutkan ditemukan sekitar 28 mayat di lahan tersebut Di antara jasad tersebut, terdapat mayat anak-anak Gunness dan seorang wanita yang dipenggal kepalanya Namun, tidak bisa diidentifikasi apakah itu Gunness atau bukan Wanita pembunuh berantai itu sendiri masih menjadi misteri Apakah ia mati dalam peristiwa kebakaran itu atau lolos melarikan diri Harold Shipman Pria ini dijuluki sebagai dokter kematian Ya, Harold Shipman merupakan pembunuh berantai yang berprofesi sebagai dokter di Inggris Harold mulai melakukan pembunuhannya pada tahun 1972 Dan diakini telah membunuh setidaknya 71 pasien saat kerja di praktik pertamanya Dan berlanjut pada praktik-praktik berikutnya Hingga pada tahun 1998, pengurus lokal dan para dokter mencurigai tingginya jumlah sertifikat kremasi yang ditandatangani oleh Harold Pada tahun tersebut, menjadi momen terbongkarnya kekejaman Harold Kalau biasanya korban langsung dikremasi setelah meninggal Dengan keadaan yang terjadi membuat pasien yang menjadi korban terakhirnya diharuskan melewati tahap otopsi Pada proses otopsi tersebut, ditemukan tingkat diamorfin yang sangat tinggi Diamorfin merupakan obat yang digunakan Harold untuk sebagian besar pembunuhan Karenanya, ia dihukum seumur hidup pada tahun 2000 Dan diketahui telah melakukan lebih dari 200 kali pembunuhan Pada tahun 2004, ia meninggal dunia setelah melakukan bunuh diri di dalam selnya Ih, ngeri banget ya sahabat Indozon Herman Webster Majid Herman Webster Majid atau yang lebih dikenal dengan nama Henry Howard Holmes Merupakan seorang apotek yang memiliki penginapan tiga lantai Yang ia modifikasi menjadi ruang penyiksaan yang begitu mengerikan Beberapa kamar dilengkapi dengan lubang tersembunyi untuk mengitip Saluran gas, pintu perangkap, dan lapisan kedap suara Ada pula ruang bawah tanah tempat Holmes memasang meja bedah Kebanyakan dari korban Holmes adalah wanita muda Ia menjebak korban ke tempatnya dan membuat mereka sesak nafas dengan gas beracun Kemudian, Holmes membawa para korban ke ruang bawah tanah untuk eksperimen yang mengerikan Lalu, Holmes membuang mayat ketunggu Atau mengulitinya dan menjual kerangka tersebut ke sekolah kedokteran Holmes tertangkap karena penipuan asuransi Yang kemudian, kekejamannya juga terbongkar dan dihukum karena tuduhan pembunuhan empat orang Lalu, apotekar yang sadis itu mengakui kalau setidaknya ada 27 pembunuhan lagi Atas perbuatannya tersebut, ia dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung pada tahun 1896 Ih, ngeri banget ya sahabat Indozon Nah, itu dia para pembunuh berantai yang paling mengerikan yang ada di dunia Menurut kamu mana yang paling serem sahabat Indozon? Tulis di kolom komentar ya Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe Karena masih banyak informasi menarik lainnya yang kamu harus tahu Terima kasih telah menonton!